Intro Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mam, hai teman teman semua Ketemu lagi ya di mama aliza channel Terima kasih banget nih buat mam juga teman teman Yang udah mau klik video aku Semoga mam dan teman teman suka Dan semoga video aku bisa menghibur mam semua di rumah ya Oke sharing kegiatan hari ini Jadi ini masih berkelanjutan dengan hari yang kemarin Dengan video-video yang kemarin Jadi aku mau beres-beresin sisa acara yang kemarin ya mam Ini tuh beneran super berantakan banget gitu ya Cucian piring Terus kayak rumah juga yang bener-bener berantakan Karena emang kemarin keluarga aku kumpul semua disini Dan pagi ini udah pada pulang semua Jadi aku langsung aja capcus untuk beres-beresin rumah Begini ya mam Mam kalau ada acara tuh pasti selesainya tuh kayak gini ya Walaupun ya sebenernya kemarin aku kayak sambil beres-beres gitu sih Sambil cuci piring Setiap ada cucian piring kotor itu aku cuci Tapi tetep aja selesainya itu Namanya kerjaan itu tetep kayak ginilah ya Oke ini aku lanjut beres-beres Nah mam bisa dilihat sendiri di bagian bawah meja itu Aku jadiin gudang sementara Karena emang aku bingung taruhinnya dimana ya Jadi yaudahlah tempat-tempat yang tersembunyi kayak gini Aku taruhin barang-barang yang jarang-jarang aku pake gitu Karena bingung juga sih ya mam Kalau emang mau dikurangin ya Sesekali masih aku pake gitu Tapi kalau misalnya Ditaruh di atas itu tuh bakalan yang jadi berantakan banget Makanya yaudahlah aku sempetin aja di bagian kolong meja kayak gitu Nah ini cucian piringnya Kemarin aku nyuci yang gak di washtub loh Karena emang banyak dan gede-gede juga kan Kemarin aku masak nasi itu pake Dandang gitu Karena di magic home itu gak muat gitu loh mam Dandang itu kayak kukusan ya mam Jadi apa sih namanya Aku masaknya tuh gak muat gitu loh Kemarin masaknya itu berapa liter gitu ya Dan pastinya tuh gak muat di dalam magic home gitu kan Aku bikin nasi uduk gitu Jadi yaudahlah bikinnya itu di dandang aja Lumayan muat dan cepet matang juga Ini mau aku beres-beresin kemarin yang aku pake-pake Kayak piring-piringan yang gede gitu Itu kan jarang banget aku pake ya Jadi yaudahlah aku tatanya disini aja Dan untuk kayak piring-piring kayak gini pun Aku gak mau yang terlalu banyak dirak Jadi cukup untuk keluarga kecil aku makan aja Nanti kalau ada tamu atau ada keluarga aku main kesini gitu Tinggal keluar-kuarin Jadi aku naruhnya nyusunnya itu disini ya mam Oh iya ini tuh dicuci sama keluarga aku sih ya Sama tete aku Jadi sebelum pulang itu mereka bantuin nyuci piring gitu Jadi taruhnya dibakai gini Biar airnya tuh pada turun semua gitu ya Nanti pas nanti aku tata itu ya gak terlalu basah-basah banget Tuh ini masih ada Apa sih air-airnya gitu Jadi masih aku lap-lapin deh Nah kayak gini mam aku tuh di bawah kolong dapurnya masih polosan Jadi masih kayak gini aja Mungkin nanti kita nyicil-nyicil ya Bikin apa gitu ya Biar kelihatannya itu rapi gitu sih kolong meja tuh Tapi ya untuk sementara kayak gini aja sih Ini tuh barang-barang yang Yang gede-gede Kalau aku taruh disini tuh ya mam Karena apa sih namanya Aku taruh di bawah itu ya emang jarang dipakai banget Kalau yang gede-gede biasanya aku ya Untuk masak atau untuk makan itu ya Piringnya gak banyak-banyak banget Jadi aku tatanya di rak-rakan kayak gitu aja Sebenernya piring aku banyak ya mam Kayak free dari kecap Sabun itu juga udah banyak banget sih sebenernya Cuma yang gak aku keluarin aja Aku taruh aja Takutnya nanti ada acara Kalau kata emang aku itu Apakah itu keselamatan Atau ada acara apa Itu bakalan kepake gitu Dulunya aku dikasih kayak piring Kayak gitu tuh banyak-banyak gak mau Karena buat apa gitu kan Tapi emang bilang katanya Nanti kalau ada acara tuh Ya gak ribet nyari tempat-tempatan aja gitu Jadi ya oke lah kita taruh Tapi kita sempetin dulu gitu Nah kayak gini sih mam Kalau misalnya mam punya Meja yang bawahnya itu Apa sih namanya Berantakan ya Solusinya cukup kasih korden aja Kalau kita belum bisa bikin kitchen set ya Ya mudah-mudahan kita semua Diberikan rejeki yang lancar gitu kan mam Kita bisa Mempercantik rumah kita sendiri gitu ya Mama mana sih yang gak pengen Kalau dapurnya itu kelihatan cantik Rapi kan enak ya mam Dilihatnya semangat aja gitu Tapi ya solutifnya ya seperti inilah Kasih korden dulu Jadi ya walaupun kita keluar modal Tapi kan gak banyak-banyak banget ya mam Oh iya balik lagi ke video Ini untuk perpiringannya Alhamdulillah udah aku susun semua Ya ini sebenernya aku sambil bingung-bingung gitu Mikir ini taruh dimana ya Ini taruh dimana ya Tapi ya alhamdulillah sih Kalau misalnya disusun yang rapi Itu mot-mot aja mam Kerjaan kalau berantakan gitu ya Kalau dilihatin itu bikin pusing ya gak sih Tapi sambil dikerjain Sambil pusing Tapi kan selesai rapi gitu ya Kalau misalnya kerjaan yang terus-terusan kayak Aduh banyak banget sih Aduh capek banget sih kayaknya Kayaknya gak selesai-selesai itu mam Kalau misalnya kita semangat nih Mulai gerak-gerak gitu ya tangan kita Ya insya Allah kelar semuanya Jadinya tuh rapi Kayak aku aja sih sebenernya kayak kemarin Pindahan gitu ya Ada beberapa barang yang masih bingung Untuk ditatanya dimana gitu Itu yaudahlah biarin aja Masih dalam kardus-kardus Karena aku masih belum punya kayak Tempat-tempat yang Apa sih namanya Yang pates untuk aku susun-susun gitu Ya kayak ginilah ya Namanya juga Habis bangun Habis pindahan Yang bener-bener nguras Tenaga dan ekonomi Jadi yaudahlah Kita pelan-pelan lagi aja Kita mulai nabung lagi aja Kita maksudnya Aku sama keluarga aku gitu ya Aku mulai nabung-nabung lagi ya Nanti insya Allah mudah-mudahan Apa yang aku butuhkan Di rumah ini bisa Kebeli atau Kepunya gitu ya Satu persatu Tapi ya pelan-pelan Gak sekarang juga ya Gak apa-apa Kapan-kapan mudah-mudahan Ada rejeki lagi gitu Yang penting disini Aku masih semangat Semangat Bantu pak suami juga Suami juga Alhamdulillah Semangat terus gitu ya Jadinya tuh ya Kita berdua gotong royong sih Untuk memenuhi semua Apa yang kita butuhkan Oke sekarang aku ya mam Walaupun Jaraknya lumayan jauh Ya 7 menit lah ya Dari rumah aku Ke rumah mam Itu kalo ngebut Biasanya aku ngebut sih Karena Aku takut ya Iseng gitu Karena gelap gitu Kadang-kadang Kalo berangkat dari rumah Jam 4an itu Kayak masih Sepi banget gitu Ada beberapa Tempat-tempat yang sepi Dan Emang tempat-tempat itu Yang katanya horror juga Dan aku tuh Orangnya sedikit penakut Suka ngebayangin yang gak Gak kalo pas lagi OTW dari rumah Ke rumah emak gitu ya Jadi setiap harinya Aku jualan berangkat Dari rumah itu Jam 4an gitu Dan suasana Dari perumahan Ke rumah Aku itu Yang bener-bener Ada bagian-bagian Yang sepi Tapi ada bagian-bagian Yang rame Kayak misalnya Alfamat itu kan Buka 24 jam Terus warung-warung Pinggir jalan juga ada Tapi masuk ke Wilayah kampung Aku itu Yang malahan jadi Serem banget Spooky banget Beneran serius Dan aku tuh Kayak Aduh ngebut aja gitu ya Kemarin apalagi Kayak Anak-anak tuh iseng Gitu Naruhin boneka Pake mukena Kan kayak jadi Apa ya mam Aku tuh yang bener-bener Takut gemeteran gitu Aku kira ini tuh Beneran ada Padahal ya aku Mikirnya tuh Masa sih gitu kan Karena seumur hidup aku Jangan sampai Ngeliat yang kayak begituan Tapi kemarin tuh Ngeliat yang kayak gitu Ternyata itu tuh boneka Nyebelin banget deh Kemarin pokoknya Dek-dekan banget aku mam Oye balik ke video Jadi cerita kemana-mana ya Nah ini nih nih Liatin deh Yang paling bikin Pusing stress gitu ya Hanger-hangeran Acak-acakan kayak gini Aduh pokoknya Udah susah banget lagi gitu ya Ini tuh kerjaan yang Bikin males kerja Yang lainnya gitu ya Jadi yaudahlah Sambil bismillah gitu kan Sambil males-males Sambil Gimana Pokoknya aku kerjain Satu persatu Ini alhamdulillah Kelar juga Ini bagian hanger Acak-acakan Aku taruh aja Dalam mesin cuci dulu Ini cucian baju Alhamdulillah Nggak ada gitu ya Aduh ini mesin cuci aku Kayaknya udah kusam banget ya Kayaknya Di video next gitu ya Aku bakalan bikin video yang Ngebersihin mesin cuci itu deh Aku kan ada tuh ya Cairan Andalan gitu Mudah-mudahan bisa juga Untuk bersihin mesin cuci Oke dilanjut Ini Apa sih udah siang gitu Aku mau masak Yang simple-simple aja Yang gampang-gampang aja Bahan-bahannya yang ada di kulkas Aku mau masuk Eh mau masuk Mau masak telur kecap Sama tumis toge aja Jadi ya walaupun Apa ya hari ini Udah Banyak gitu kan Kerjanya Tapi untuk masak ya Aku karena Males keluar lagi gitu kan Nggak mau nyari Lauk-lauk nasi yang mateng Jadi udahlah Masak aja Yang ada di rumah Yang ada di rumah Ini kebetulan Ada telur Sama tumis toge gitu Ya inilah Makanan yang selalu ada ya Sayuran Sedikit-sedikit Juga selalu ada sih Di kulkas gitu Dan alhamdulillahnya Tukang sayur Di tempat aku Setiap hari lewat sih Jadi aku tuh Yang nggak pernah nyetok gitu Dan kalau misalnya Apa sih namanya Lagi inget Pulang DO itu Yang langsung beli sayuran Gitu Walaupun sedikit ya Tapi terkadang bingung Nggak sih mam Setiap hari tuh masak Tapi di tukang sayur Juga itu-itu Mulu gitu Jadinya tuh Mau masak apa lagi Hari ini tuh Bingung banget Ya jadi Saking bingungnya itu Nggak masak gitu loh mam Ya itu juga Salah satu Cara aku sih Biar nggak Bosen masakannya juga Gitu kan Karena sayuran juga Tertentu Yang kita sukain gitu Palingan yang ketauge Kacang Terus kangkung Juga jarang-jarang Terus Kalau bayam Apalagi gitu ya Kayaknya satu tahun itu Masak bayam Kadang-kadang Gak ada kali ya Karena aku nggak suka bayam Anak-anak aku juga Kalau dimasakin bayam Itu yang nggak dimakan Gitu loh mam Terus Masak apalagi Pokoknya banyak banget Masakan-masakan yang Jarang disuka Gitu Kalau aku masak tuh Yang malah jadi Mubajir aja gitu loh mam Nggak kemakan Nah mam Masak si Apa sih namanya Telornya itu Tadi kan aku dadar gitu ya Bukannya aku ceplok Karena Nggak suka aja gitu Kayaknya Kalau telor diceplok tuh Kurang suka aja gitu Makanya didadar Satu persatu Baru dikasih Kayak kecap Kayak gini deh Ini masih ada Bawang-bawang bay Jadi yaudah Aku masukin aja Nah ini dikasih lada Tapi nggak dikasih cabai-cabai yang sama sekali Jadi biar Dede apapun Ikutan makan gitu loh Oke untuk si Telor Nggak lama-lama Udah aja kayak gini Yang penting Bagian bumbunya udah mateng Terus kecapnya udah meresap sedikit Udah angkat aja Ini aku mau lanjut Masak-masak yang lain Masak ya Si tumisnya gitu ya Jadi alhamdulillah Untuk telor ini udah mateng nih mam Oke kita lanjut Masak satu laginya Menu yang satu laginya Ini aku ada toge Jadi mau aku tumis aja Untuk bumbunya Simpel aja sih ya Bawang merah Bawang putih aja Dan nggak pake cabai Lagi dan lagi Nanti ya paling Untuk sambal itu Aku masih ada ya Kemarin tuh Sisa Sambal ayam bakar gitu Jadinya yaudahlah Semua masakan aku hari ini Nggak pake cabai-cabai yang sama sekali Biar Dede Alpha Ikutan makan gitu Biar kakak alesnya juga Ikutan makan Dan ini togenya Kemarin aku beli 3 bungkus Ini seger banget Keliatan tuh Nggak tau kenapa Pokoknya aku dari kecil Suka aja matau Gitu mam Kayaknya tuh Dimasaknya tuh seger Gitu ya Bikin semangat makan Ini adalah Masakan-masakan Kasukan aku Dan aku Suguhkan kepada Anak dan suami aku Dan mereka itu Ikutan suka juga Tapi ya Tapi ya gitu ya Ada beberapa masakan Yang nggak bisa dipaksa Untuk suka juga Gitu loh mam Oke kita Oke kita icip-icip dulu Kalau udah rasanya Dirasa oke Kita masukin Daun bawang Sama seledri nya Ini yang bikin Rasanya tambah enak ya Kalau menurut aku Tumis toge itu Harus banget Pake daun bawang Sama seledri Karena rasanya itu Jadi lebih enak aja Gitu loh mam Jadi rasanya udah oke Udah kita angkat aja Kita pindahin ke dalam Piring kayak gini Biar anak-anak itu Ngambilnya lebih Gampang aja ya Karena kalau ditaruh Di atas kompor Aku aja Masak itu kadang-kadang Pegel banget Jadi si kompornya itu Ketinggian ya Jadi apa sih Aku tuh kalau masak itu Angkat tangan Mudah-mudahan deh Cepet-cepet bisa Kebeli kompor yang Apa tuh Yang ditanem ya mam Oke alhamdulillah Masakan aku udah selesai Semua Kayak gini Ini aku ada juga Halapan tuh Terus ada sambalnya ya Alhamdulillah Makan hari ini Semangat Dan sampai disini dulu ya mam Videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati